Dan dia itu ada unsur kayak Arabian gitu, kalau keringnya ya guys, aku sukanya itu Salah satunya aku beli ini karena aku tuh mencari unsur Arabian, cuma nggak terlalu yang Oud Bukan dari Oudnya gitu ya guys Hai semuanya, balik lagi dalam Review Parfum dan kali ini aku rekomendasi parfum dari brand Larif lagi untuk kalian Cuma disini aku belinya yang full size, yaitu ada 2 varian, Look of Woman sama River of Love Nah buat kalian penasaran sama wanginya gimana, kalian tonton videonya sampai habis Dan kita lanjut aja ke video repenya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Ini larip adalah parfum Eropa Asalnya itu dari Poland atau Polandia Dan untuk si cairan fragrance-nya itu berasal dari Perancis begitu guys Tapi dia harga terjangkau tapi kualitasnya internasional Dan dia ini kayak sering banget mendup daripada parfum designer atau parfum ternama Salah satunya dua varian ini yang mungkin terbaru ya yang aku coba Kalau ini adalah varian yang paling terbaru Kalau ini udah lama kayaknya ya guys Cuman dua varian ini tuh belum ada yang bahas begitu Dan ini tuh harganya terjangkau Kalau kalian misalnya mau beli kedua varian ini Aku akan cantumin ya siling pembeliannya di toko orange Dan untuk ukurannya Kalau ini 100ml Kalau ini 75ml ya guys Jadi kayak beda ukuran Dan wanginya juga beda ya Dan untuk parfum larip yang aku beli ini tuh Ini mendup daripada parfum ternama dunia begitu ya guys Yang pertama dulu aku akan bahas tentang parfum yang berwarna hitam ini ya Untuk kotaknya seperti ini Dan dia itu sebenarnya dibungkus dengan plastik ya guys Terus ada label si Bipomnya Itu menandakan kalau asli Dan di belakangnya ini tuh kayak ada berbagai macam bahasa Ya seperti itu Nih di bagian sininya Dan ini di bawah si kotaknya ini ada expired sama barcode gitu ya guys Dan ini sayang banget ya si plastiknya itu nempel disini Jadi dia itu warna hitamnya kayak bercak-bercak gitu Padahal dia hitam semua guys Dan kalau dibuka parfumnya itu Seperti ini Kotaknya menurut aku nggak terlalu yang spesial banget ya guys Nah untuk si parfumnya sendiri Dia itu berwarna pink seperti ini Tuh kalian bisa lihat Ini pinknya menurut aku sangat feminim banget Cuma ini ukurannya 75ml ya guys Jadi nggak terlalu banyak banget untuk parfumnya itu sendiri Dan parfum ini tuh mendup daripada parfum Narciso Rodriguez yang varian hair Yang botolnya tuh kayak pink Cuma ini kayak beda konsep aja guys Terus di bawah botolnya ada kayak stiker ya Seperti biasa parfum Eropa itu ada stikernya disini Dan untuk si packagingnya seperti ini Tuh ya ini tuh si kotaknya ini botolnya Duh aku belibat guys Soalnya ini aku syuting di jam 12 malam Nah untuk si tutupnya dia terbuat dari plastik Dan untuk si sprayernya ini warna hitam Seperti ini ya guys Ya menurut aku biasa aja sih si botolnya Cuma ini kecil aja si botolnya Dan untuk wanginya Kalau dicium ya dari awal ini Kalau disini ya Dia itu kayak bener-bener feminim Wanginya bener-bener ada rose-nya Wangi-wangi lembut gitu Wangi-wangi floral gitu ya guys Dan ini ada sprayernya ini kurang suka Karena aku mencoba mengeluarkannya itu agak susah guys Untuk cairannya ya Jadi ini si sprayernya ini tuh agak susah gitu Ini aku semprot ya disini Ini ya Kalau disemprot dia tuh kayak Susah banget gitu Nah ini tuh dia di awal Kayak bener-bener wangi rose yang sangat Kayak pink gitu ya Kayak wangi rose yang sangat merkah gitu Dan untuk wangi Perutinya tuh kayak ada sedikit Kayak segernya gitu Kayak ada buah-buahnya Cuma gak terlalu Tapi dia ini lebih dominan Kayak wangi powdery Jadi kalau kalian suka wangi-wangi bedak Cuma bedaknya gak terlalu kayak bayi banget Ini bedaknya menurut aku kayak romantis Dan juga wangi floralnya tuh kayak berasa Feminim banget ya guys Dan untuk varian yang look of woman ini tuh Menurut aku wanginya gak terlalu menempel Di badan aku ataupun di baju aku Jadi wanginya tuh kayak kurang keluar gitu ya guys Terus juga kurang dar-der-dor gitu wanginya Sedangkan si parfum yang aslinya itu Si Narcisu Rodriguez itu Yang varian Her Itu temen aku pernah pake itu Dan itu wangi banget guys Kayak nempel banget wanginya Sampai 2 hari gitu Sayangnya ini wanginya gak seperti itu Ketahanannya untuk yang si look of woman Aku mengharapkan si ini tuh dia Lebih tahan lama guys Ternyata tidak begitu guys Dan untuk varian yang look of woman ini Ternyata dia itu di topnya ada rose Peach ya Jadi kayak ada seger Sama wangi bunganya itu Terus di middle itu ada mark sama amber Dan di base-nya itu ada sandalwood sama patchouli Tapi sayang banget ya Untuk varian yang ini Kurang kecuman di aku Padahal enak guys Cuman dia kalau kelama-kelamaan Dia emang enak Dia mengeluarkan wangi agak powdery Rose Kayak enak Kayak agak maski gitu Dan menurut aku ini tuh cocoknya Di ruangan yang dingin Jadi bukan untuk ruangan yang panas Ataupun aktivitas di luar Ruangan yang terkena matahari Ini kayaknya cocok untuk Kalian parfum ngedet gitu Barang pacar Atau di ruangan yang ber AC Begitu guys Karena dia kurang cocok panas-panasan Dan aku rating di nilai Berapa ya Di nilai 7,5 guys ya Tapi kalau kalian misalnya Suka sama parfum yang gak terlalu kecuman banget Gak terlalu strong Ini adalah pilihannya Karena dia itu Wanginya menurut aku Wangi yang sangat Soft dan cocok banget Untuk kalian pake ya Buat wanita Karena ini warnanya pink guys Dan kalau kalian Mau ya Pake ini tuh harus banyak Kayaknya Untuk kalian semprot Karena Di aku Dia itu kurang kecuman banget Dan aku udah membuktikan Aku pake di ruangan ber AC Ataupun di ruangan yang Panas gitu ya guys Dia kurang Mengeluarkan wangi Ataupun Misalnya Untuk kalian jalan Aktifitas gitu Dia kurang mengeluarkan Padahal kan Larif itu terkenal Wanginya tuh kayak Tahan lama Kalau ini tuh kurang Tahan lama begitu guys Kalau di aku Mungkin kalau di kalian Akan tahan lama Begitu guys ya Dan selanjutnya Yaitu adalah Parfum Larif River of Love Ini tuh Netonya 100ml Kotaknya seperti ini Ada bintang-bintangnya gitu Dan ini juga sama Ada barcode-nya ya guys Disini Dan dia tuh Dibungkus dengan plastik Dan ini ada Barcode juga Di bawah kotaknya Dan kalau dibuka Ini kotaknya Menurut aku Sangat Apa ya Gak terlalu yang spesial Banget sih Dan ini adalah Si kotaknya Ini ada Botol parfumnya Botol parfumnya Menurut aku Dia unik ya Seperti ini Tuh Seperti ini Dan tutupnya Ini ada di tengahnya Warna hitam Dan untuk cairannya Dia warna biru Mengikuti Daripada kotaknya Dan parfum Larif Si River of Love Ini tuh Dia mendup Daripada Parfum Angel By Terry Mugler Itu tuh Kayak terkena banget Dan aku pernah Mencium Keluarga aku Pake itu Dan dia itu Sangat Wangi banget guys Nah kalau yang ini Perbandingannya gimana Jadi aku akan semprot ya Di sebelah sini Nah kalau ini tuh Dia sprayernya Agak enak gitu ya guys Dibanding si Look of Woman ini Dan ini keciuman banget Kalau di awal itu Aku cium ya Emang dia kurang enak Nah ini di awal Dia itu kayak seger Pruti gitu ya guys Seger banget Terus kayak Ada jejerukan gitu Di awal Dan di awal Aku semprot pertama kali Ini tuh kayak Kurang enak banget guys Tapi setelah aku pake Ya dia tuh Agak enak gitu guys Entah kenapa Kayak gitu ya guys Nah ini tuh dia Ada wangi maskinya Terus kayak Jeruknya tuh kayak Apa ya Jeruk yang sangat Enak gitu ya guys Cuman kalau Si Tere Mugle Itu wanginya Kayak menyebarkan Wangi banget Dan tahan lama banget Kalau ini Menurut aku Dia tahan lama Cuma kurang Kayak Dar-der-dor gitu Wanginya Kayak kurang apa ya Kurang nampo gitu guys Untuk ketahanannya Untuk si Larif ini Yang River Oplop Dan dia itu Ada unsur Kayak Arabian gitu Kalau keringnya ya guys Aku sukanya itu Salah satunya Aku beli ini Karena Aku tuh mencari Unsur Arabian Cuma gak terlalu Yang Oud Bukan dari Bukan dari Oudnya Gitu ya guys Kalau mendominasi Gitu Kalau si Parfum Arab Yang aku cari Nah ini tuh Dia ada unsur Arab Cuma bukan dari Oud guys Dan parfum ini Di bagian Top note nya Itu ada Cotton candy Black currant Lips Sama coconut Terus di Middle note nya Ini ada Blackberry Honey Sama red fruits Terus di Base note nya Ini ada Patchouli Dark chocolate Sama sandalwood Ya guys Menurut aku Dia tuh agak Seger banget Ya Karena ada Mungkin dari Black currant nya Itu Blackberry Jadi ada Red fruit nya Juga Jadi kayak Agak kesan Wangi-wangi Kecut Gitu ya guys Seger Cuma anehnya Disini tuh Kayak ada Aromatik nya Gitu ya guys Dan ini tuh Kayak menurut aku Ada Praline nya Itu kayak 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 aneh Gitu Sebenernya ya Praline nya ini Agak aneh Digambung dengan Sandalwood Itu agak aneh Di awal Itu Kalau kalian mencium Ya Pas si Parfum ini Terus kalau Misalnya Dia kering nya Itu akan Mengeluarkan Seperti Kayak Ada Parfum-parfum Arab gitu Ya Sentuhan Parfum Arab Dan aku tadi Pakai Di sore hari Sampai Malam hari ini Aku bikin video Di jam 12 Ini badan aku Gak terlalu Yang Wangi banget Gak terlalu Yang Bau banget Gitu Jadi Kayak ada Meninggalkan Jejak Wangi Cuma Gak terlalu Yang Ngembul Guys Untuk Varian yang Si River of Love Ini Di badan aku Dan Varian ini Aku coba Di ruangan Berase Ternyata Dia Mengeluarkan Wangi Yang Lebih Gitu Ya Guys Sedangkan Kalau Dipanas Dia Tidak Begitu Terlalu Wangi Banget Guys Dan Untuk Yang Mugler By Angel Mugler Itu Mengeluarkan Wangi banget Dan Super Menjebar Kalau ini Tidak Dan Menurut aku Wanginya ini Unisex Bisa dipakai Untuk cowok Ataupun cewek Dan Sentuhan Daripada Parfumnya ini Ada sedikit Kayak Wine Jadi Kayak Minuman Fermentasi Gitu Cuman Nanti Keringnya Itu Dia Lebih Semakin Hangat Dan Juga Akan Mengeluarkan Seperti Arabian Dan Aku Rating Ini Dinilai 8,5 Aja Untuk Varian Yang River Of Love Daripada Larip Dan Untuk Kesimpulan Daripada Dua Parfum Ini Kalau Ini Kurang Cocok Di Aku Mungkin Karena Aku Cowok Kalau Ini Kayak Cewek Banget Mungkin Dia Kurang Nempel Formulanya Di Cowok Tapi Kalau Cewek Mungkin Akan Lebih Nempel Begitu Guys Tapi Kalau Yang Si River Of Love Ini Menurut Aku Dia Unisex Wanginya Bisa Dipakai Untuk Cowok Maupun Cewek Dan Untuk Si Wanginya Menurut Aku Dia Kurang Dar 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 Aja Wanginya Kurang Menyebar Banget Gitu Atau Meninggalkan Jejak Banget Kurang Dan Kalau Kalian Suka Sama Video Yang Seperti Ini Aku Review Daripada Parfum Larip Kalian Komen Aja Atau Kalian Udah Pake Atau Udah Punya Si Parfum Ini Kalian Komen Aja Di Bawah Pengalaman Kalian Tentang Kedua Parfum Ini Ya Guys Nah Selamat Buda Untuk Subscribe Like Dan Juga Comment Dan Share Ke Social media Yang Lain Yang Kalian Punya Pastinya Dan See you Again Di Next Video Berikutnya Dan Buat Kalian Yang Pengen Beli Kedua Parfum Ini Kalian Bisa Cek Aja Link Pembelian Di Bawah Video Ini See You Again